Terima kasih animasi bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara, setelah vaksin Sinovac tiba di Kota Malang pada Senin malam, pemerintah Kota Malang siap untuk melakukan vaksinasi. Pada vaksinasi tahap pertama, selain diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, Pemkot Malang juga menggandeng influencer untuk vaksinasi. Hal itu disampaikan wali Kota Malang, Suti Aji, di Gedung Balai Kota Malang, Selasa Siang. Influencer Kota Malang yang dipilih untuk mengikuti vaksinasi adalah Gilang Widya Pramana, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang kosmetik dan transportasi. Pemilihan influencer sebagai penerima vaksin pertama di Kota Malang menurut Suti Aji agar masyarakat tidak takut dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Untuk keamanan vaksin, Suti Aji mengatakan bahwa vaksin ini telah melewati serangkaian proses dan dijamin aman. Salah satu diantaranya hari ini kami dengan Mas Gilang, dengan Mas Sandi, influencer-nya nanti adalah Mas Gilang dengan Mas Gilang, Mas Sandi tidak. Karena beliau adalah salah satu, kenapa saya ambil? Karena beliau adalah salah satu anak muda yang sukses, supaya mereka-mereka juga mau menjontoh. Ditambah lagi nanti ada satu yang disabilitas, kami milih yang netra. Jadi saya minta AKP-nya maksud, jadi ada bukan 10 tapi ada penambahan dan kami diberikan kelelenggaran oleh Kementerian. Sedangkan menurut Gilang, dirinya merasa bangga bisa mendapatkan vaksin COVID-19 untuk pertama kali. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dalam mengikuti vaksinasi. Makanya saya kasih contoh bahwa saya saja berani dan mau, saya berharap yang lain juga bisa ikutan segera di vaksin, biar apa, biar kita kembali ke kehidupan yang normal, walaupun kemudian perekonomian bisa normal dan kita juga bisa kembali ke hidup kita, tidak dengar rasa takut lagi. Selain influencer, vaksinasi secara simbolis nanti akan diikuti oleh Forum Komunikasi Perangkat Daerah Kota Malang dan Tenaga Kesehatan.